Intro Tim gabungan evakuasi tiga nelayan asal kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat terdampar di perairan pancar kejahmatan pesanggaran Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur Kamis 15 Juni 2023 Penyelamatan itu disampaikan ke 1 layrut Polresta Banyuwangi, Kompol Mansur Ade pada jurnalis Banyuwangi Hits Tiga nelayan tersebut bernama Patliantol 24 tahun, Hidir Hidayat 26 tahun, Ahyar Rosidi 62 tahun ketiganya merupakan warga rusun Kombang Desa Buunmas, Kejahmatan Sekotong Kabupaten Lombok Barat Kejadian bermula pada hari Sabtu 10 Juni 2023 sekitar pukul 12.00 WIita Tiga orang ABK menggunakan perahu pertuliskan John Eddolar Putra berangkat dari Pelabuhan Jombang, Kota Mataram untuk mencari ikan di perairan Lombok, Nusa Tenggara Barat Setelah tiba di perairan Lombok pada Minggu 11 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 WIita, mesin perahu mengalami gangguan dan mati. Para korban berusaha memperbaiki mesin perahu, namun mesin tetap tidak bisa menyala Hal itu menyebabkan perahu semakin hanyut terbawa arus hingga tidak kelihatan daratan Setelah perahu menuju ke arah Barat selama empat hari Akhirnya hanyut ke perairan Pancar Kabupaten Panyuwangi dan ditemukan oleh nelayan di perairan Pancar pada Rabu 14 Juni 2023 sekitar pukul 15.30 WIB Para korban kemudian dievakuasi hingga diberi makan dan minum karena saat itu kondisi para korban sudah dalam keadaan lemas Tepat hari Kamis 15 Juni 2023 sekitar pukul 11.30 WIB korban dievakuasi tim gabungan dari Satpol Erod Polresta Panyuwangi TNI, Basarnas, BBBD dan dibantu masyarakat ke Pelabuhan Pancar Kabupaten Panyuwangi Akibatnya kejadian perahu terdampar tiga nelayan mengalami kerugian material akibat mesin mati sebanyak 3 juta Tim Liputan Panyuwangi Hibs melaporkan